Hei ho, Pop Gengs! Manusia dan hewan sudah hidup berdampingan sejak zaman dahulu kala. Nah, sebagai bagian dari rantai makanan yang membuat jalannya kehidupan di bumi ini terus seimbang, manusia dan hewan pun saling membutuhkan satu sama lain. Makanya, kali ini Daftar Populer akan membahas tentang kisah penyelamatan hewan paling mengharukan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncet notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Ikan Duyung Sekelompok penyelam menemukan kandang yang berisi dua duyung, jenis mamalia laut langka di pulau terpuncil Kokoya di Indonesia. Di dasar laut, mereka melihat dua ikan duyung tersebut adalah ibu dan anak yang dipisahkan dalam kandang berbeda. Ekor ibunya bahkan diikat menggunakan tali hingga mengalami luka. Ternyata, mereka ditangkap oleh seorang nelayan yang hendak mengeksploitasi kedua duyung tersebut dengan cara meminta bayaran pada wisatawan yang ingin melihatnya secara langsung atau sekedar ingin mengambil gambar. Nah, Delon Lim adalah salah satu penyelam itu yang mengaku tidak tahan melihat penderitaan hewan itu. Dan, akhirnya mencoba meyakinkan nelayan penculik tersebut bahwa duyung adalah hewan yang dilindungi dan menyebarkannya di media sosial. Hingga otoritas setempat pun ikut membantu proses penyelamatannya. Nah, kejadian berikut ini baru-baru saja terjadi. Bulan lalu, seekor anjing terlihat putus asa mencakar batu dan puing-puing untuk menyelamatkan anak-anaknya setelah sebuah rumah runtuh di India. Nah, anjing itu akhirnya dibantu oleh seorang lelaki yang memindahkan lempengan-lempengan besar untuk memudahkan anjing tersebut menggali. Setelah kira-kira satu menit, ia pun menarik anak anjing kecil dari lubang dan meletakkannya di bawah hidung anjing. Setelah mencium bayi anjing itu, sepertinya ia mengenalinya dan kembali menggali untuk mencari bayinya yang lain. Pria itu kemudian mengeluarkan anak anjing kedua. Nah, runtuhnya bangunan adalah masalah yang sering terjadi di India karena masalah geologis dan kadang-kadang karena peraturan yang buruk di industri konstruksi. Ini adalah bukti bahwa bukan cuma manusia aja yang panik jika terjadi sesuatu. Bahkan hewan pun juga bisa. Gajah Nah, kalau yang ini ya, penyelamatan yang bukan sekedar membuat terharu, tapi sekaligus membuat orang-orang yang melakukannya kewalahan. Soalnya, yang diselamatkan itu adalah gajah yang entah bagaimana caranya, Isa terjebak di sebuah sumur yang gede. Gak tanggung tanggung, penyelamatan ini terpaksa melibatkan 20 anggota militer serta 1 mobil deret. Prosesnya pun cukup memakan waktu yang gak sebentar. Setelah akhirnya berhasil, sang gajah yang diselamatkan tersebut dibawa untuk diewasi, serta dirawat sebelum dikembalikan ke alam liar. Monyet Jika manusia bisa menolong hewan, monyet juga bisa dong melakukannya. Nah, sebuah foto sempat viral memperlihatkan sekor monyet yang sedang menggendong anak anjing saat sebuah ledakan maut terjadi di sebuah pabrik di China. Monyet tersebut membawa si bayi anjing menjauh dari sumber ledakan ke tempat yang lebih aman. Nah, gak perlu waktu lama untuk mengambil kesimpulan nih bahwa hewan seperti monyet pun yang seringkali dituduh sama manusia tidak memiliki akal atau perasaan, ternyata tuduhan itu salah kok, geng sih. Beruang Hitam Kamu berani gak sih sama beruang hitam liar? Nah, apa yang akan kamu lakukan jika melihat hewan itu butuh pertolongan? Hmm, mungkin bakal mikir-mikir dulu ya. Nah, jadi, perjadian ini udah nyari 11 tahun yang lalu sih, PopGangs. Ketika ada sekor beruang hitam liar yang memasuki daerah perumahan di dekat Alligator Point, sekitar 40 km di sebelah selatan, Tallahassee, Florida. Lembaga kontrol hewan pun segera tiba di TKP dan segera membius beruang itu dengan panah bius. Alih-alih menyerah pada petugas, beruang itu malah berlari ke arah teluh Meksiko. Dan ketika hewan itu memutuskan untuk berenang, obat bius itu mulai bereaksi. Nah, Adam Warwick, ahli biologi dari Florida Fish and Wildlife Conservation Commission atau FWC, segera berlari untuk menyelamatkan beruang yang nyaris tenggelam itu. Ya, aku juga berani sih kalau beruangnya dalam keadaan gak sadar. Hihihi Badak Tahun lalu, kamu sempet denger atau baca gak sih atau lihat berita nih tentang matinya satu dari tiga ekor badak putih terakhir di dunia? Sedih banget kan? Nah, ini juga gak kalah sedihnya nih po, gengs. Sekor bayi badak yang berusia 6 bulan bernama Gerci awalnya ditemukan menangis di sebelah tubuh induknya. Ia menolak untuk meninggalkan induknya yang ditembak oleh pemburu liar. Nah, dia dibawa ke pusat rehabilitas hewan di Afrika Selatan pada bulan Mei 2018 setelah ibunya dibunuh oleh para, hmm, pemburu liar. Kini, Gerci hidup tenang di Hotsprout and Dangerous Species Center. Saat itu, Gerci terpaksa dibius agar bisa dibawa ke HESC. Sejak itu, Gerci menolak untuk tidur sendiri dan selalu menghabiskan malam dan tidur bersama dengan pengurusnya. Terkadang, Gerci juga tidur bersama seekor domba bernama Skab yang menjadi ibu pengganti untuk Gerci. Huh, para pemburu liar itu jahat banget ya. Kucing Kalau di rumah sakit, mungkin kamu lebih sering bertemu sama perawat perempuan dibanding perawat laki-laki. Namun, di sebuah penampungan hewan, perawatnya itu ada kucing lho. Namanya adalah Raidmanessa. Dia ini adalah kucing perawat yang sangat peduli sama pasien-pasien penampungan hewan yang sedang sakit. Bukan hanya kucing, anjing yang dalam keadaan sakit pun dipeluknya. Duh, bikin hati meleleh aja ya nih kucing. Jadi, nggak peduli kamu hewan jenis apa, yang penting kamu merasa lebih baik dengan pelukannya. Uh, gemes deh. Nah, gimana nih reaksi kamu setelah melihat kisah-kisah penyelamatan hewan ini? Mana yang paling mengharukan bagi kamu? Silahkan komen ya, VogueGangs! Dan seperti biasa, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye!